Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslihlakum akmalakum Wa yaghfirlakum dhunubakum Wa man yuti'allaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Maasirul muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumallah Bapak, Ibu, Jamah, Macis, Ta'lim, Keluarga, Arjaku, Sumaya Semoga dirahmati Allah Alhamdulillah pada sore hari ini Kita diperjumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita melanjutkan kajian Tentang pertanyaan di Padang Masyar Dimana di pertemuan pertama Kita sudah membahas Tentang dalil-dalil Hisab di Padang Masyar Setiap manusia dikumpulkan Akan dihisap dari seluruh amal-amal yang pernah dilakukannya Yang dilalekannya Yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah Semua akan dipertanggungjawabkan Kapan itu? Saat kita dibangkitkan di Padang Masyar Untuk itu kita akan melanjutkan pada sesi kedua ini Terkait pertanyaan pertama Umurmu untuk apa kamu habiskan Saudara sekalian Tiap manusia diciptakan oleh Allah Diberi umur Sepanjang umur kita Tidak dihitung dari sejak lahir Tapi sejak balil Sampai dicabut nyawanya Maka umur kita dihabiskan Untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan Nanti dia umur akhir Inilah pentingnya kita memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya Jangan sampai disiasiakan Jangan sampai diabaikan Karena banyak manusia mengabaikan tentang umurnya Padahal betapa manusia itu Sesungguhnya diberikan oleh Allah kenikmatan Yang tidak boleh disiasiakan Di antaranya adalah Nikmat umur Ketika seorang diberikan oleh Allah umur Kemudian diberikan oleh Allah waktu yang luang Maka tidak boleh sedikitpun kita menyanyiakan Karena kelak Umur kita akan dipertanggungjawabkan Saudara ku seiman yang semoga dari mati Allah Pertanyaan itu akan Allah pertanyakan kepada siapapun Saat nanti kita di padang masyar Maka Rasul mengatakan Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba Nanti pada hari kiamat Sampai ditanya empat perkara Pertanyaan pertama hari ini kita bahas Salamat serta salam Semoga terlimpahkan Tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Semoga tercutahkan kepada seluruh keluarga Sahabat dan seluruh pengikutnya Hingga yaubin akhir Mari kita buka sebagai muqadimah Surat 23 Surat Al-Mu'minun Kita lihat dari ayat 12 Sampai dengan ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Berasal dari saripati yang berasal dari tanah Kemudian kami jadikan menjadi nutfah Sperma yang bercampur dengan sel telur Dan disimpan di tempat yang kokoh Yaitu dirahim Kemudian dari nutfah Allah ciptakan menjadi segumpal darah Dari segumpal darah Allah ciptakan menjadi segumpal daging Dari segumpal daging Allah ciptakan tulang belulang Lalu tulang belulang itu dibungkus kembali Menjadi daging Kemudian Allah ciptakan Menjadi mahluk yang berbentuk lain Sempurna seorang bayi Fata barakallahu ahsanul khalikin Maka maha suci Allah Maha berkah Allah Allah itu sebaik Katakan Summa innakum ba'da zhalika lamayitun Kemudian kamu setelah itu akan mati Lalu setelah mati Di ayat 16-nya Summa innakum yaumal kiamati Tuba'asun Kemudian kamu nanti pada hari kiamat Akan dibantai Dibantai pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Seluruh apa yang telah Dua nikmat ini sering sekali manusia abaikan Di kitab Bukhari Silahkan ukti buka kitab Bukhari Nomor hadis 1737 Bukhari 1737 Bukhari dari saya Bismillah Dari Ibn Abdaz Katanya Nabi SAW bersabda Ada dua nikmat Yang sering kebanyakan manusia tertipu tentangnya Sering melupakannya Yaitu waktu sehat dan waktu lapang Ketika kita diberi umur oleh Allah Pasti kita mengalami nikmat sehat Kita diberikan waktu lapang Jangan sampai itu disiasiakan Karena akan dipertanggung jawaban Umurmu untuk apa kamu habiskan Tapi Rasulullah bersabda Nikmatan Magbunun fihima kathiru minan nas Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia Tertipu Terperdaya dengan dua nikmat itu Asyihatu wal farol Nikmat ketika diberikan oleh Allah Kesehatan Nikmat ketika diberikan oleh Allah Waktu yang luang Diberikan umur Kehidupan di dunia dengan waktu lawang Ternyata disiasiakan Maka orang yang seperti ini Pasti menyesal Maka Jangan kita siasiakan umur kita Yang kita tidak tahu berapa lama Kita akan diberi oleh Allah Tapi cuma sedikit Umur umat Islam Umur umatnya Nabi SAW Ya antara Antara 60 dan 70 tahun Tapi sedikit sekali Jangan disiasiakan Waktu yang luang itu Nikmat yang sehat ini Inilah umur kita yang kelak Dimintai pertanggung jawaban Jangan disiasiakan Kita lihat Nasihat Rasul Kepada sahabat Yang bernama Abdullah bin Umar Atau Ibn Umar Hadis nomor 1516 16 Masih di Ibu Haribu Bismillahirrahmanirrahim Dari Jabir Radiyallahu Oh sebenarnya Buluhul Marob Saya kilat Buluhul Marob Hadis nomor 500 Disitu 98 Berarti kira-kira 16 1516 Dari Ibn Umar Dia berkata Rasulullah Memegang kedua pundaku Lalu bersabda Hiduplah Di dunia ini Seakan-akan Engkau orang asing Atau orang yang sedang Dalam perjalanan Ibn Umar berkata Apabila kamu Berada di sore hari Maka janganlah Kamu menunggu Pagi hari Dan apabila Kamu berada di pagi hari Maka janganlah Menunggu sore hari Gunakanlah Waktu sehatmu Untuk waktu sakitmu Sebelum datang Waktu sakitmu Dan hidupmu Untuk kematianmu Ibu Bapak Yang semoga dirahmati Allah Ini Nasihat Yang luar biasa Rasul Sampaikan kepada Seorang anak muda Yang pertama Abdullah bin Umar Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bimangkibannya Rasulullah S.A.W. Memegang Kedua bahu saya Kemudian beliau Bersabda Menasehatiku Jadilah kamu hidup Di dunia Seakan-akan Seperti Orang yang asing Atau Jadilah kamu hidup Di dunia Seperti Orang yang sedang Mampir Dalam Perjalanan Orang yang sedang Sabil Mengadakan Perjalanan Kemudian Ibnu Umar Berkata Melanjutkan Wasiat Rasulullah Kalau telah Tiba Waktu pagi Jangan kamu Tunda Sampai datang Nanti Tunda Besok Waktu pagi Maksudnya Jangan sia-siakan Waktu kita Umur kita Segeralah Beramal Jangan Tunggu Besok Nanti Karena Banyak Di antara Manusia Jika untuk Beramal Kebaikan Suka Menunda-nunda Nantilah Besoklah Lusalah Nantilah Jangan Jika datang Waktu sore Jangan tunggu Besok Jika datang Waktu pagi Jangan tunggu Nanti sore Ambilah Kesempatan Sehatmu Untuk Waktu Sakitmu Jadi Di saat Kita masih Sehat Waktunya Luang Mumpung Belum Sempit Mumpung Belum Sakit Gunakan Sebaik-baiknya Wah Min Hayatika Limautika Dan Ambil Kesempatan Hidupmu Ini Gunakan Umurmu Sebaik-baiknya Untuk Bekal Kematian Mu Sebab Kita Nanti Akan Mati Dan Kita Nanti Setelah Mati Dibangkitkan Kembali Dan Dibangkitkan Itu Untuk Dimintai Pertanggung Jawaban Waktu Yang Singkat Ini Jangan Anda Bermain-main Hanya Menghabiskan Waktu Umur Anda Di Dunia Untuk Bersenang-senang Tanpa Pernah Berpikir Bahwa Anda Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Tentang Umur Yang Kamu Habiskan Di Dunia Untuk Apa Maka Saudara Sekalian Allah Menciptakan Kita Bukan Main-main Coba Kita Buka Kembali Surat 23 Ayat 115 Surat 23 Ayat 115 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apakah Kamu Mengira Bahwasanya Kami Menciptakan Itu Main-main Apakah Kamu Mengira Allah Menciptakan Kita Tidak Ada Tujuan Tidak Ada Maksud Boleh Kita Main-main Seenaknya Boleh Menghabiskan Waktu Kita Umur Kita Sesuka Kita Apakah Kamu Mengira Bahwa Kami Tidak Akan Mengembalikan Apakah Kamu Tidak Akan Dikembalikan Kepada Kami Apakah Saudara Sekalian Apa Kita Mengira Bahwa Kita Tidak Dikembalikan Kepada Allah Apa Kita Mengira Bahwa Kalau Kita Sudah Mati Sudah Jadi Bangkai Tidak Allah Mengembalikan Kita Nanti Di Padang Masyar Untuk Dimintai Pertanggungjawaban Dan Ingat Hidup Kita Cuma Sesaat Jangan Disiasiak Umur Kita Di Dunia Cuma Sebentar Jangan Diabaikan Maka Manusia Yang Suka Menyanyiakan Waktu Luangnya Menyanyiakan Menyanyiakan Umurnya Dia Pasti Akan Menyesal Nanti Diomil Akhir Baru Sadar Sesungguhnya Dia Hidup Di Dunia Hanya Sebentar Ibu Bapak Mundur Ke Ayat Sebelumnya 112 Sampai 114 Di Saat Manusia Dikumpulkan Di Padang Masyar Manusia Akan Ditanya Oleh Allah Allah Bertanya Berapa Tahun Lah Kamu Berapa Tahunkah Kamu Lamanya Tinggal Di Dunia Berapa Lama Kamu Hidup Di Bumi Coba Bapak Ibu Ditanya Berapa Tahun Hidup Di Bumi Berapa Tahun Kita Jawabannya Di 113 Mereka Menjawab Kami tinggal Di Bumi Hanya Sehari Atau Kami tinggal Di Bumi Hanya Setengah Hari Maka Tanyakan Kepada Mereka Yang Menghitung Seakan-akan Apa Kami Cuman Sehari Saja Bahkan Cuman Setengah Hari Coba Tanya Sama Yang Menghitung Apa Kata Allah Jawabannya Di S14 Sesungguhnya Kamu Tinggal Di Bumi Hanya Sebentar Saja Jika Kamu Benar-benar Mengetahui Berarti Hidup Kita Itu Tidak Lama Jangan Sampai Umur Kita Ini Kamu Berbuat Sia-sia Tidak Dimanfaatkan Untuk Bekal Nanti Dia Umil Akhir Padahal Hidup Kita Cuman Sesaat Maka Orang-orang Yang Hidup Di Dunia Sesaat Ini Lalu Menyanyiakan Waktunya Orang Itu Sangatlah Rugi Karena Hidup Kita Allah Katakan Tadi Hidup Hanya Sebentar Saja Jika Kamu Mengetahui Mengapa Allah Katakan Hidup Kita Hanya Sebentar Karena Kehidupan Dunia Dengan Waktu Kehidupan Akhirat Berbeda Jauh Berapa Lama Perbandingan Perbedaannya Bapak Ibu Buka Surat Al-Hajj Surat 22 Ayat 47 Surat 22 Ayat 47 Dan Mereka Meminta Kepadamu Ya Muhammad Agar Azab Itu Disegerakan Padahal Sekali Kali Allah Tidak Pernah Akan Menyalahi Janjinya Azab Itu Tidak Allah Timpakan Di Dunia Tapi Hanya Allah Timpakan Nanti Di Neraka Maka Allah Katakan Andai Kata Nanti Kamu Sudah Dibangkitkan Di Yomil Akhir Kamu Baru Merasa Lama Waktu Di Akhirat Dengan Lama Waktu Di Dunia Berbeda Lihat Ujung Ayatnya Wah 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 Bahwasanya Sesungguhnya Sehari Indarobbika Di Sisi Robmu Ka Alfisanatim Mimata Udun Adalah Seperti Seribu Tahun Menurut Perhitunganmu Jadi Maaf Bapak Ibu Satu Hari Di Akhirat Itu Jika Anda Bandingkan Dengan Satu Hari Di Dunia Itu Lamanya Satu Hari Akhirat Adalah Seribu Tahun Waktu Dunia Allahu Akbar Coba Sekarang Saya Tanya Berapa Usia Bapak Ibu Sekarang Mungkin Ada Yang 70 Mungkin Ada Yang 60 Mungkin Ada Yang 80 Kalau Dikatakan Satu Hari Di Akhirat Seribu Tahun Waktu Dunia Berarti Hidup Anda Di Dunia Nggak Sampai Sehari Jika Anda Dihitung Dengan Waktu Akhirat Kenapa Satu Hari Akhirat Seribu Tahun Waktu Anda Nggak Sampai Seribu Tahun Hidupnya Seratus Tahun Saja Nggak Sampai Kalau Anda Hidupnya Seratus Tahun Anda Baru Beberapa Jam Satu Jam Lebih Allahu Akbar Akankah Umur Kita Ini Kita Siasiakan Betapa Sebentar Singkat Umur Kita Di Dunia Akankah Kita Apa Maka Orang-orang Yang Menghabiskan Waktu Di Dunia Umurnya Dihabiskan Hanya Untuk Bersenang-senang Bersendaguro Bermain-main Di dunia Dia enak Dia rito Dia nikmat Dia senang Tapi Demi Allah Nanti Dia min akhir Baru sadar Mereka Itu Rugi Coba Lihat Surat 10 Ayat 45 Surat 10 Ayat 45 Dan Ingatlah Pada Hari Ketika Allah Mengumpulkan Kita Semua Mereka Semua Dikumpulkan Apa Yang terjadi Mereka Manusia Di saat Di padang Masyar Merasa Seakan-akan Tidak Pernah Berdiam Di dunia Seakan-akan Tidak Pernah Hidup Di dunia Kecuali Sesaat Saja Pada Siang Hari Pas Singkatnya Waktu Kita Hidup Di Dunia Jangan Disiasiakan Maka Orang-orang Yang Menyanyiakan Hidupnya Di Dunia Menghabiskan Umurnya Hanya Untuk Dunia Sungguh Rugi Orang-orang Yang Mendusakan Pertemuan Mereka Dengan Allah Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Mendapatkan Petunjuk Orang-orang Yang Dibiarkan Dalam Kesesatan Orang-orang Yang Bergiarkan Dalam Kenikmatan Dunia Orang-orang Yang Dibiarkan Oleh Allah Ketika Bergelimang Dengan Dunia Maka Disitulah Allah Biarkan Manusia Tapi Nanti Mereka Akan Merasa Rugi Dan Menyesal Saat Dibangkitkan Di Yaumil Akhir Saudaraku Sekalian Apakah Kita Ingin Menjadi Orang-orang Yang Menyesal Apakah Kita Ingin Menjadi Orang-orang Yang Nanti Rugi Kehidupan Dunia Itu Cuma Sesaat Kehidupan Dunia Itu Cuma Sebentar Umur Kita Itu Kita Di Dunia Hanya Sesaat Jangan Hanya Dipakai Untuk Bermain-main Tapi Tapi Memang Kata Allah Hidup Di Dunia Itu Bagikan Permainan Dan Sendagurau Saking Asiknya Manusia Menikmati Umurnya Di Dunia Dia Lupa Bahwasanya Akan Ada Kehidupan Abadi Di Yaumil Akhir Yang Lebih Panjang Dari Waktu Kita Di Dunia Surat Al-An'am Surat 6 Ayat 32 Dan Kehidupan Dunia Itu Hanyalah Permainan Dan Hanyalah Sendagurau Itulah Hidup Kita Di Dunia Yang Cuma Sesaat Kayak Orang Main-main Kayak Orang Kenalan Kayak Orang Bersundagurau Sedangkan Negeri Akhirat Itu Adalah Yang Lebih Baik Untuk Orang Orang Yang Bertak Wah Yang Sementara Ini Saudara Kusimad Inilah Dunia Allah Ibaratkan Hanya Main-main Dunia Allah Ibaratkan Hanya Sendagurau Maka Kehidupan Kita Yang mana Yang sesungguhnya Bukan Disini Nanti Diomil Akhir Ini Cuma Sementara Jangan Terperdaya Surat Al-Ankabut Surat 29 Ayat 64 24 Dan kehidupan Dunia Ini Hanyalah Sendagurau Dan Hanyalah Permainan Sedangkan Negeri Akhirat Itulah Kehidupan Yang Sebenarnya Yang Abadi Sementara Dunia Cuman Sesaat Lau kanu Yaklamun Sekiranya Mereka Mengetahui Di dunia Itu Hanya Sesaat Di dunia Itu Cuman Sebentar Manusia Cuman Bermain-main Bersendagurau Bersenang-senang Cuman Sementara Yang Manusia Terkadang Lupa Sampai Apa yang Terjadi Waktunya Di dunia Dihabiskan Untuk Bersendagurau Bahkan Bermain-main Bahkan Kemudian Tertipu Dengan Dunia Bahkan Nurhaka Kepada Allah Subhanallah Saudara Sekalian Hidup Kita Di dunia Cuman Sementara Sementara Umur Di dunia Gak Lama Seperti Apa Allah Ibaratkan Salah Satu Contoh Ada Beberapa Ayat Pertama Coba Kita Lihat Surat Al-Kahfi Surat 18 Ayat 45 Dan Buatkanlah Untuk Manusia Perumpamaan Kehidupan Kita Di dunia Seperti Ibarat Air Hujan Yang Allah Turunkan Dari Langit Kemudian Setelah Itu Tumbuh-tumbuh Hanya Subur Di Bumi Kemudian Tiba-tiba Tumbuh-tumbuhan Itu Menjadi Kering Lalu Hancur Musnah Diterbangkan Oleh Angin Dan Sesungguhnya Allah Maha Puasa Atas Segala Sesuatu Allah Ibaratkan Kehidupan Kita Di dunia Itu Seperti Tanam-tanaman Yang Tumbuh Subur Sesaat Disiram Air Hujan Kemudian Kering Diterbangkan Angin Coba Lihat Sekarang Kita Lagi Merasa Kuat Kayak Tumbuhan Yang Subur Lama-lama Kan Kita Menua Tenaga Kita Mulai Lemah Yang Allah Katakan Tadi Di Surat 30 Lama-lama Kamu Mulai Lemah Lagi Ubanan Mulai Kulitnya Mulai Keriput Seperti Itulah Yang Lama-lama Kita Mati Umur Kita Habis Umur Kita Habis Saat Umur Kita Habis Nanti Allah Akan Tanya Kamu Gunakan Untuk Apa Umur Sepanjang Kamu Hidup Di Dunia Adakah Manusia Yang Bisa Menghindar Adakah Manusia Yang Bisa Menghindar Dari Pertanyaan Itu Nanti Di Umil Akhir Tidak Bisa Saudaraku Sekalian Maka Kita Disuruh Memikirkan Tentang Hidup Kita Di Dunia Tidak Lama Cuman Sesaat Ingat Umur Kita Akan Ditanya Oleh Allah Dihabiskan Untuk Apa Jangan Sampai Kita Gunakan Hanya Sia-sia Lalu Kita Kelakukan Seenak Kita Lalu Kita Tidak Pernah Berpikir Sesungguhnya Akan Ada Kehidupan Yang Abadi Yaumil Akhir Maka Allah Membuat Lagi Perumpamaan Di Surat 57 Ayat Yang Kedua Puluh Ketahuilah Sesungguhnya Kehidupan Dunia Itu Hanyalah Permainan Dan Sendagurau Wazinatun Watafakurum Bainakum Yaitu Apa Perhiasan Dan Saling Berbangga Bangga Di Antara Kamu Berlomba Dalam Kamu Mengukurkan Harta Kekayaan Mengukurkan Anak Keturunan Itulah Dunia Itulah Hidup Kita Kadang Hanya Dihabiskan Untuk Itu Bersenang Senang Berbangga Bangga Berlomba Memperbanyak Harta Anak Keturunan Kekayaan Pangkat Jabatan Orang Orang Seperti Itu Diibaratkan Oleh Allah Hidupnya Di Dunia Seperti Air Hujan Yang Turun Dengan Lebat Lalu Mengagumkan Para Petani Sehingga Tanaman Tanamannya Menjadi Subur Tanaman Itu Menjadi Subur Dan Petani Yang Menanam Menjadi Kagum Kemudian Kamu Lihat Tanaman Yang Mengagumkan Itu Lama-lama Menjadi Kering Kemudian Lihat Ketika Warnanya Menjadi Kuning Lalu Akan Hancur Itulah Kita Sudah Sekalian Di Ibarat Tanana Allah Umur Yang Kita Lalui Di Dunia Ini Seperti Itulah Seperti Petani Menanam Tanam Tanaman Dengan Tanaman Itu Tumurun Hujan Hujan Itu Membuat Tanaman Subur Subur Menggiurkan Menyenangkan Mengagumkan Lama-lama Kering Dan Menguning Kemudian Mati Bukankah Kita Lama-lama Akan Menguning Dan Mati Selagi Kita Masih Seperti Tanaman Yang Subur Tenaga Kita Masih Kuat Waktu Kita Masih Lapang Hayo Jangan Dibuang Sia-sia Mumpung Masih Ada Umur Karena Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Ingat Kata Allah Di ujung Ayatnya Di surat 57 Ayat 20 Tadi Di akhirat Ada Menunggu Adab Siksa Yang Sangat Pedih Dan Ada Ampunan Dari Allah Dan Ridonya Allah Kehidupan Dunia Itu Hanyalah Kesenangan Yang Menipu Kesenangan Yang Memperdaya Allahu Akbar Itulah Kehidupan Kita Umur Kita Dihabiskan Kayak Tanam-tanaman Subur Sementara Lama-lama Menguning Dan layu Bukankah Kita Demikian Maaf Para jamaah Yang sekarang Usianya Masih Di bawah 40 50 Antara 20 Itu Lagi Top-topnya Lagi Kuat-kuatnya Coba Kalau usia Sudah mulai Di atas 50 Mulai 60 Mulai Kemudian 70 Apalagi 80 Ya Allah Ibarat Tanaman Itu Sudah Mulai Layu Sudah Mulai Menguning Lihat Rambut Kita Mulai Beruban Kulit Kita Mulai Riput Keriput Gigi Kita Sudah Mulai Banyak Yang Rontok Ngilu Ngilu Mata Kita Rabun Persendian Kita Sudah Kaku Subhanallah Tidak Tidak Senikmat Matu Muda Silahkan Yang sekarang Sudah Di atas 60 Makan Enak Tidak Banyak Salah Makan Salah Kurang Makan Salah Subhanallah Kebanyakan Makan Salah Cara duduk Lama-lama Salah Kebanyakan Berdiri Salah Oh kurang Tidur Salah Banyak Tidur Salah Bantal Coba Bayarkan Tidak Allah Inilah Kita Saudara Kalian Sebelum Melayu Hayo Mumpung Kita Sekarang Masih Kuat Gunakan Sebaik Baiknya Seperti Pesan Rasulullah Tadi Ambil Kesempatan Sehatmu Untuk Waktu Sakitmu Ambil Ketempatan Hidupmu Untuk Masa Matimu Kalau kamu Sudah mati Udah gak bisa Apa-apa lagi Kalau kamu Sudah layu Apa yang bisa Kita perbuat Allahu Akbar Saudara sekalian Jangan Disiasiakan Umur kita Yang sebentar Ini Jangan Diabaikan Jangan Hanya kita Mencari Dunia 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 Seakan-akan Gak ada Akhirat Jangan Kita hidup Cuman Sementara Meskipun Memang Kebanyakan Manusia Kalau sudah Melihat Dunia Indah Itu Lupa Akhirat Coba Lihat Suratnya Surat Arruh Surat 30 Ayat Yang Ketujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Allah Allah Subhanahu Berfirman Ya'lamuna Zahiram Minal Hayati Dunia Wahum Anil Akhiratihum Gapilun Mereka Memandang Dunia Itu Indah Seakan-akan Itulah Dunia Indahnya Dunia Nikmatnya Dunia Kalau orang Sudah Memandang Dunia Itu Indah Dunia Itu Nikmat Maka Mereka Akan Lalai Terhadap Akhiratnya Maka Mereka Akan Lupa Terhadap Akhiratnya Maka Allah Bertanya Di Ayat Yang Kedelapannya Hay manusia Apakah Kamu Tidak Memikirkan Terhadap Diri-diri Kamu Sendiri Apakah Mereka Tidak Pernah Berpikir Tentang Diri Mereka Sendiri Sesungguhnya Tidaklah Allah Menciptakan Langit Tidaklah Allah Menciptakan Bumi Dan Tidaklah Allah Menciptakan Segala Apa Yang Ada Di Antara Langit Dan Bumi Allah Tentukan Itu Dengan Cara Yang Benar Dan Hanya Sampai Waktu Yang Ditetapkan Umur Sudah Ditetapkan Tidak Selamanya Kamu Akan Hidup Di Dunia Tapi Memang Kebanyakan Manusia Mengingkari Perjumpaan Dengan Allah Seakan Akan Apa Hidup Itu Selamanya Padahal Hidup Hanya Sesaat Maka Untuk Apa Kita Habiskan Umur Kita Yang Terbaik Adalah Untuk Berlomba Lomba Meningkatkan Iman Dan Takwa Bukan Untuk Bersenda Guru Dan Bermain Main Di Dunia Menghabiskan Umurnya Surat Muhammad Surat 47 Ayat 36 Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau Itulah dunia Lihat kita manusia Main-main lupa akhirat Senda gurau lupa akhirat Nyari duit lupa ibadah Itulah dunia Itulah permainan Itulah senda gurau Wa intu minu watat taku Jika kamu beriman serta kamu bertakwa Apa kata Allah Iyutikum Ujurokum Misalnya Allah akan memberikan pahala kepada kamu Walayas'alkum amwalakum Bahkan Allah tidak pernah akan meminta hartamu Justru kamu yang diberikan oleh Allah harta Allah tidak pernah meminta harta kita Justru kita yang diberikan oleh Allah harta Maka di dunia ini Jangan anda sia-siakan Dunia dengan seisinya Dunia dengan bermacam-macam gemerlaknya kekayaan Harta kekayaan kedudukan Di hadapan Allah Demi Allah Saudara sekalian Tidak ada nilainya sedikit pun Suatu ketika diceritakan oleh Jabir bin Abdullah Coba dibuka Soeh Muslim 2489 2489 Bismillahirrahmanirrahim Dari Jabir bin Abdullah Radiallahu Anhu katanya Pada suatu hari Rasulullah SAW Lewat di pasar melalui bahagian atas Orang banyak mengikuti beliau di kiri dan di kanan Beliau bertemu dengan bangkai Seekor anak kambing yang kecil Kedua telinganya Lalu dihampiri dan diambilnya anak kambing pada telinganya Kata beliau Siapakah di antara kamu yang suka membeli ini Dengan satu dirham Jawab mereka Kami tidak suka sedikit juapun Untuk apa bagi kami Tanya beliau Sukakah kamu diberi dengan cuma-cuma Jawab mereka Sekalipun dia hidup Kami tidak akan mau Karena anak kambing itu Bercacat Kedua telinganya kecil Apalagi dia sudah menjadi bangkai Sabda Rasulullah SAW Demi Allah Sesungguhnya Dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala Daripada anggapanmu terhadap bangkai ini Saudarku siiman Mari kita perhatikan dengan seksama tentang hadis ini Bagaimana Anda memandang bangkai Hina atau tidak Saya yakin tidak ada satupun manusia yang memandang bangkai itu indah Hina Jangan Anda habiskan umur Anda hanya untuk memandang bangkai Hina Itulah dunia Diibarakan lebih hina dari bangkai Di sisi Allah Coba perhatikan ini Kisah dari Jabir bin Abdullah Ketika Rasul Melewati suatu pasar di Madinah Dari bagian atas Rasul paling depan berjalan Tiba-tiba beliau melihat bangkai Anak kambing yang masih kecil Yang cacat telinga dan kakinya Bangkai itu Dipegang oleh Rasulullah Diperlihatkan kepada para jamaah Kepada para sahabat Lalu Rasulullah S.A.W. menawarkan Ayyukum yuhibbu anna hadalahu bidirham Hai sahabatku Ada diantara kamu yang mau membeli bangkai kambing ini Bangkai anak kambing ini Dengan satu dirham Kekalu para sahabat mengatakan Ma yuhibbu anna hu lana bisya'in Untuk apa ya Rasulullah Tidak ada gunanya bangkai itu sedikit pun buat kami Apa manfaatnya bangkai itu Tidak ada manfaatnya sama sekali Mendengar kata-kata sahabat Kola Rasul berkata kembali Ayyuhibbuna anna hu lakum Kalau begitu Ada yang mau aku kasih hadiah cuma-cuma Bangkai ini untuk kamu Dikasih gratis Sahabat sepakat semuanya menjawab Kalu wallahi demi Allah ya Rasulullah Kalau kambing itu masih hidup Itu sudah cacat Ada cacat pada anak kambing itu Andai kata masih hidup saja Dia cacat Cacat telinganya Cacat kakinya Kami tidak mau Apalagi sudah jadi bangkai Ngapain Hina bangkai itu Allahu Akbar Apa yang terjadi Ketika para sahabat menganggap Bangkai itu hina Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sambil mengangkat bangkai Anak kambing itu Beliau bersabda Dunia di sisi Allah Di hadapan Allah Lebih hina Dibandingkan anggapan Kamu terhadap bangkai ini Kita memandang bangkai Hina Allah memandang dunia Lebih hina dari anggapan Terhadap bangkai Saudara sekalian Akankah kita habiskan umur kita Ngejar bangkai? Apakah kita habiskan umur kita Ngejar dunia? Lalu Anda lupa akhirat? Inilah yang terjadi kebanyakan manusia Tadi didimu kodima Yang telah saya sampaikan Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah mengingatkan kita Dua nikmat yang sering manusia terperdaya Nikmat sehat Nikmat waktu luang Seakan-akan apa? Sudahlah milikku Tadi di awal sudah saya sampaikan Di Bukhari 1737 Seakan-akan apa? Kita hidup di dunia Ya sudah dunia Tanpa pernah akan ada kehidupan akhirat Baik saudara sekalian Umurmu akan ditanya Untuk apa kamu habiskan? Waktu demi waktu Jam demi jam Menit demi menit Bahkan detik demi detik Tidak akan ada yang luput Dari pertanyaan Allah Untuk apa Waktu mu kamu habiskan? Untuk apa Umur mu kamu habiskan? Boleh jadi Di dunia manusia Tidak menyadari itu Bahkan bebas Berbuat seenaknya Tapi demi Allah Di saat nanti Kematiannya Mereka ingin Diberi kesempatan Umur lagi Kalau orang yang menyanyiakan Waktunya di dunia ini Kemudian dia mengabekan Akhiratnya Saat mati Dia masih pengen Dikasih umur lagi Sesaat Supaya apa? Bisa beramal soleh Bisa berbuat baik Padahal ketika Dikasih umur di dunia Dikasih harta di dunia Dikasih keturunan di dunia Diabekannya Maka saat mau mati Dia cuma minta Ya Allah Beri kesempatan Umur ku hidup di dunia Sebentar saja Aku ingin beramal soleh Aku ingin bersodakah Aku ingin berbuat kebaikan Apakah Allah Akan berikan kesempatan Yang kedua? Tidak Tidak Sudah sekali Coba lihat Surat 23 Ayat yang ke 99 Dan ayat 100 Surat 23 Ayat 99 Dan ayat 100 Hatta Iza Jaa Ahadahumul Maut Kala Rabbir Ci'un La'alli A'malu Salihan Fima Taraktu Kalla Innaha Kalimatun Hua Ta'iluha Wa Mi Warai Him Barzakhun Ila Yaumi Yub'asun Demikianlah Orang-orang yang lalai Terhadap aturan Allah Orang-orang yang menyanyiakan Umurnya di dunia Ketika telah terjadi Kematian Menimpa dirinya Saat itu Orang itu berkata Rabbir Ci'un Ya Allah Ya Rabb Tolong Aku dikembalikan Untuk hidup lagi Di dunia Beri kesempatan Aku hidup Untuk apa Di ayat Seratusnya La'alli A'malu Solihan Fima Tarak Agar aku Bisa beramal Solih Seperti yang Tidak seperti yang Pernah aku tinggalkan Dulu Kalla Sekali-kali Tidak Kata Allah Innaha Kalimatun Hua Itu hanyalah Perkataanmu Di mulutmu Saja Maka di hadapan mereka Ada barzah Sampai waktu Yang telah ditentukan Bahwa saat itu Manusia Tidak akan Diberi kesempatan Kedua Untuk Hidup Di Dunia Menyesal Saat nyawa Mau dicabut Umurnya habis Gak bisa diperpanjang Ini gambaran Saudara sekalian Maka Allah kasih kita Harta Nih mati Tapi jangan lupa Ini hanya untuk Bekal aferat Anda dikasih Anak keturunan Nih mati Jangan lupa Didik mereka Ajak mereka Untuk beriman Kalau tidak Anda pasti Menyesal Infakan Segera sekarang Beramal Segera sekarang Jangan Tunda-tunda Jangan suka Menunda-nunda Sekarang saatnya Lihat kembali Surat Al-Munafiqun Surat 63 Ayatnya dari Ayat 9 Sampai dengan Ayat 11 Orang-orang yang beriman Jangan sampai Harta-harta kamu Anak keturunan kamu Melalekan kamu Dari mengingat Allah Jangan sampai Demikian Barang siapa Yang melalek Kepada hari Akhirat Gara-gara Harta kekayaan Dan anak keturunan Mereka itu adalah Orang yang Paling rugi Maka supaya Kita jangan rugi Bagaimana Kesempatan kita Umur kita Di dunia Mari berbuat Sebaik-baiknya Dengan fasilitas Yang telah Allah berikan Kepada kita Maka Allah Perintahkan Di ayat 10 Nya Infakkan sebagian Apa yang telah Allah berikan Kepada kamu Rizki Rizki sehat kita Infakkan sehat kita Rizki waktu Luang kita Infakkan waktu Luang kita Rizki harta kita Infakkan sebagian Harta kita Kapan kita Kapan kita lakukan Sebelum datang Kematian Kepada kita Kalau kita Sepanjang hidup Umur kita Kita sia-siakan Lalu kita Mau mati Umurnya Sudah habis Fayaqul Pasti dia Akan berkata Aturan Aturan Saya akan Menjadi orang Orang yang Salih Ini Ajalnya Tiba Umurnya Sudah habis Baru minta Diperpanjang Maka apa Kata Allah Di ayat Sebelasnya Walayyu Akhirallah Nafsan Iza Ja'a Ajaluhah Jika Allah Telah Mengakhirkan Yaitu Telah habis Baktas Waktu Seseorang Maka Ajalnya Tidak Bisa Ditunda Ajalnya Tidak Bisa Dimundurkan Ya Setakhiru Nasa Dilah Disampaikan Akhir Kematiannya Maka Datang Ajal Yang Gak Bisa Ditanggap Gak Bisa Ditendak Gak Bisa Diperpanjang Sedikitpun Kalau Allah Sudah Datangkan Kematian Seorang Habis Sungguh Allah Itu Habir Betul Betul Maha Menyaksikan Allah Itu Maha Mengetahui Apapun Yang Kalian Perbuat Anda Perbuat Hanya Untuk Bertipun Dengan Dunia Bergelimang Dengan Dunia Hanya Bernikmat Dengan Dunia Allah Tahu Anda Berlomba Berlomba Untuk Meraih Ampunan Anda Berjuang Untuk Hidup Bekal Ke Akhirat Nanti Allah Tahu Nanti Allah Akan Tanya Kita Umur Untuk Apa Kamu Habiskan Yang Menghabiskan Umur Di Dunia Dalam Ketaatan Balasannya Nanti Untuk Kebaikan Anda Yang Menghabiskan Waktunya Di dunia Untuk Kemaksiatan Balasannya Pun Untuk Kerugian Anda Silahkan Kita Berbuat Umurmu Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Demikian Saudarku Sekalian Berkaitan Dengan Umur Kita Yang Tentang Hanya Sebentar Hanya Sesaat Jangan Disiasiakan Umur Kita Tidak Bisa Diulangi Lagi Di Dunia Kalau Ajal Sudah Tiba Maka Kematian Pasti Tiba Allah Nggak Ngasih Lagi Kesempatan Kita Hidup Di Dunia Sekarang Saatnya Sebelum Kematian Menjemput Selagi Masih Diberi Umur Manfaatkan Sebaik Baiknya Umur Kita Semoga Kita Mampu Mengamalkan Sebaik Baik Umur Kita Di Dalam Raka Ketaatan Untuk Mencapri Rida Allah Menggapai Ampunan Allah Dan Untuk Mendapatkan Surganya Allah Amin Hari Ini Kita Bahas Pertanyaan Yang Pertama Dan Selesai Pertanyaan Pertama Insya Allah Untuk Berikutnya Pertemuan Yang Akan Datang Pertanyaan Yang Kedua Ilmumu Kamu Gunakan Untuk Apa Punya Ilmu Apa Enggak Kamu Beramal Dengan Ilmu Apa Enggak Atau Kamu Enggak Pernah Belajar Ilmu Semuanya Akan Dimintai Tanggungjawab Nanti Di Yawmil Akhir Dan Ilmumu Kamu Gunakan Untuk Apa Kamu Amalkan Kemana Insya Allah Pertanyaan Kedua Ini Kita Akan Bahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Di Pertemuan Berikutnya Kami Kembalikan Kepada Admin Pak Irfan Silahkan Kita Bisa Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Alhamdulillah Jazakallah Hiron Pak Ustaz Ahmad Susilo Pada sore hari Ini Kita Sudah Membahas Satu Pertanyaan Seperti Yang Pak Ustaz Ahmad Susilo Sampaikan Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Masuk Pak Ustaz Terkait Topik Kita Hari Ini Bismillah Saya Mulai Dengan Pertanyaan Pertama Pak Ustaz Ahmad Umur Manusia Pengikut Rasulullah Kurang Lebihnya 60 Tahun Apakah Betul Jika Kita Diberi Umur Lebih Dari 60 Tahun Itu Tandanya Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Bertobat Dan Atau Timbangan Kita Belum Cukup Baik Sehingga Allah Memberikan Kesempatan Dengan Umur Yang Panjang Tidak Ada Keterangan Yang Seperti Itu Intinya Mau Dikasih Umur Berapapun Sekarang Saatnya Kita Perbaiki Diri Mau Dikasih Umur Lebih Dari 60 Dikasih Umur 70 Karena Rasul Hanya Mengingatkan Umur Umatku Itu Antara 60 Dan 70 Tahun Sedikit Sekali Yang Diberi Lebih Apakah Berarti Kalau Lebih Dari Itu Berarti Allah Kasih Kesempatan Kita Bertobat Ya Jika Kita Mau Bertobat Kenapa Tobat Tidak Harus Nunggu Umur Apakah Dengan Diberi Kesempatan Umur Lebih Dari 60 Dan 70 Berarti Allah Masih Memberi Kesempatan Kepada Kita Ya Kalau Kita Gunakan Sebaik Baiknya Bukankah Betapa Banyak Orang Umur Sudah Lebih Dari Itu Masih Tetap Dunia Yang Dikejar Kenapa Karena Coba Buka Soleh Muslim Nomor Hadis 1007 Dan 1007 Dulu Boleh Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Dari Abu Hurairah Katanya Nabi Sallallahu Bersabda Hati Seorang Orang Tua Tetap Muda Dalam Hal Mencintai Dua Perkara Yaitu Dalam Hal Mencintai Hidup Dan Harta Benda Coba Lihat Apakah Pasti Orang Yang Umurnya Sudah Dikasih Lebih Dari 60 Berarti Kesempatan Untuk Bertobat Kesempatan Memperbaiki Aman Untuk Dunia Belum Tentu Ini Dia Salah Satu Hadis Abu Hurairah Mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Bersabda Apakah Rasulullah Orang Umurnya Sudah Tua Sudah Lebih Dari 70 Tapi Tetap Saja Mencintai Dikasih Kesempatan Memperbanyak Amal Ibarat Juga Belum Tentu Maaf Kita Lihat Di Negara Kita Ada Orang Umurnya Sudah 70 Tahun Lebih Masih Kekuasaan Diributin Dikejar Dunia Bisnis Dikejar Apa Yang Anda Bawa Usat Apa Enggak Boleh Tapi Apa Ngapain Anda Di atas Itu Usianya Masih Sibuk Dengan Dunia Sementara Akhirat Sudah Dekat Anda Abekan Jadi Toba Tidak Menunggu Umur Kesempatan Kita Memperbaiki Amal Enggak Menunggu Umur Hanya Rasul Katakan Saja Umatku Umurnya Antara 60 Dan 70 Dan Memang Rasulullah Wafat Usianya Tepat 63 Tahun Abu Bakar Wafat 63 Tahun Umar Bin Khotob Wafat 63 Tahun Ali Bin Nabi Tolib Lebih Muda Dari Itu Usman Bin Afan Lebih Muda Dari Itu Subhanallah Artinya Apa Kita Enggak Diberi Kesempatan Oleh Allah Tentang Tobat Tobat Itu Enggak Nunggu Ajal Kita Enggak Nunggu Tua Ajal Itu Adalah Akan Datang Enggak Nunggu Tobat Kita Maka Jangan Kita Tobat Nunggu Umur Lihat Hadis Ini Yah Rom Benu Adam Wat Tashib Bumin Hu In Natan Ada Orang Umurnya Sudah Tua Tapi Tetap Muda Dalam Dua Perkara Apa Itu Yang Pertama Al Hirsu Al Mal Umur 80 Tahun Tapi Terhadap Harta Tetap Berjiwa Muda Tetap Serahkan Dengan Harta Umur 80 Tahun Tapi Semangatnya Tetap Seperti Orang Muda Dan Pengen Panjang Umur Jadi Belum Tengah Jadi Ini Tidak Menjadi Jaminah Apapun Kita Mau Dikasih Umur Panjang Dikasih Umur Pendek Berapapun Umur Kita Jangan Ditunda Tunda Karena Maut Datang Tanpa Permisi Wallahu Alam Demikian Baik Jadi Walaupun Dikasih Umur Panjang Tergantung Kembali Tergantung Ke kitanya Juga Ya Pak Berarti Allah Memberi Kesempatan Baik Pertanyaan Kedua Pak Ustadz Ustadz Dalam Hidup Kita Juga Perlu Bekerja Dan Mungkin Jika Boleh Sedikit Menikmati Hidup Dengan Keluarga Bagaimana Sebaiknya Kita Menempatkan Porsi Dunia Dan Akhirat Ini Ustadz Karena Tentunya Kita Tidak Meninggalkan Kepentingan Dunia Begitu Saja Karena Kita Saat Ini Masih Hidup Di Dunia Dan Untuk Menghidupi Keluarga Masih Dengan Keperluan Atau Kebutuhan Di Dunia Bapak Ibu Jangan Salah Persepsi Bekerja Itu Wajib Mencari Dunia Wajib Mencari Wajib Para Laki-laki Bermak Isam Mencari Dunia Berbisnis Wajib Kita Tidak Bisa Meraih Nikmat Di Dunia Kalau Kita Tidak Punya Harta Kita Tidak Bisa Meraih Surga Kalau Kita Tidak Punya Kenikmatan Di Dunia Tapi Ingat Jangan Itu Dijadikan Sasaran Utama Maka Tadi Pernanya Mengatakan Ustaz Boleh Kita Bersuka Cita Dengan Keluarga Saya Liburan Keluar Negeri Saya Mampu Halal Saya Berumrah Bersama Keluarga Bismillah Saya Piknik Liburan Selama Satu Pekan Di Tahun Di Waktu Lebaran Silahkan Tapi Anda Lakukan Itu Semua Dalam Rangka Menyukuri Nikmat Allah Dan Sepanjang Anda Hidup Anda Bekerja Anda Berlibur Anda Bernikmat Dengan Keluarga Jangan Diabekan Perintah Allah Aturan Allah Itu Yang Seperti Itu Boleh Memang Kita Disuruh Kerja Kok Tanpa Kerja Bagaimana Kita Mentahin Nafkah Coba Lihat Surat 9 Ayat 105 Surat 9 Ayat 105 Bekerja Bekerja Berarti Disuruh Kerja Cari Nafkah Bekerja Cari Mainsya Apalagi Para laki-laki Tanggungjawab Untuk Menghidupi Istri Keluarganya Bekerja Allah Melihat Pekerjaan Rasul Pun Nanti Menjadi Saksi Atas Pekerjaan Sesama Orang Beriman Lihat Apa Yang Kita Kerjakan Tapi Yang Akan Menilai Pekerjaan Itu Baik Atau Buruk Apa Tujuannya Apakah Hanya Dunia Atau Herat Allah Nanti Menilai Maka Tentang Ini Kita Nanti Akan Kaitkan Dengan Pertanyaan Yang Ketiga Apa Pertanyaan Yang Ketiga Hartamu Kamu Dapatkan Dari Mana Gimana Cara Nyarinya Kerjamu Halal Atau Haram Lalu Dikuti Maka Ketika Allah Memberi Kita Di Dunia Harta Kekayaan Ada Kedudukan Pangkat Jabatan Kenikmatan Gunakan Itu Untuk Bekal Akhirat Tapi Anda Jangan Mengabekan Dunia Boleh Anda Bersenang Senang Asal Bukan Untuk Dunia Semata Mata Dan Jangan Melalekan Akhirat Anda Akhirat Nomor Satu Dunia Serekan Anda Nikmati Ayatnya Surat 28 Al-Qasos Ayat 77 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Carilah Apa-apa Yang telah Allah Berikan Kepadamu Di Dunia Ini Berupa Harta Kesehatan Kenikmatan Cari Untuk Bekalmu Di Akhirat Walah Tan San Sibak Kamin Dunia Tapi Kamu Hidup Di Dunia Jangan Kamu Abekan Hidup Di Dunia Jangan Cuman Akhirat Abekan Keluarga Abekan Mencari Nafkah Gak Pernah Bersenang Senang Liburan Dengan Keluarga Sibuk Ibadah Gak Bener Yang Seperti Itu Tujuan Kita Akhirat Tapi Jangan Lupa Kita Di Dunia Yang Penting Sepanjang Kita Hidup Berbuat Segeralah Kamu Bertebaran Di Muka Bumi Silahkan Bertebaran Wabatahu Min Fadlillah Cari Karunia Allah Silahkan Kerja Cari Rizki Cari Nafkah Anda Boleh Bersuka Cita Tapi Ingat Ingat Allah Sebanyak Banyaknya Ingat Allah Artinya Apa Tetap Akhirat Nomor Satu Dunia Itu Cuma Sekedar Titipan Sambil Lalu Maka Bersenang Senang Dengan Keluarga Silahkan Mencari Bekerja Mencari Nafkah Silahkan Tapi Apabila Ada Panggilan Allah Tentang Solat Nomor Satu Solat Seluruh Dunia Tinggalkan Jangan Dibalik Cari Dunia Jangan Lupa Akhirat Anda Pasti Akhirat Sambil Lalu Karena Dunia Tujuannya Tapi Carilah Akhirat Jangan Lupa Kamu Hidup Baik Alhamdulillah Pertanyaan berikutnya Pak Ustad Pak Ustad Pertanyaan terkait Umur nih Pak Ustad Bagaimana Sebaiknya Yang kita lakukan Saat Berulang tahun Ustad Tentunya Secara Islam Tidak ada Perayaan ulang tahun Bagaimana Sebaiknya Yang harus kita lakukan Secara Islami Lalu Bagaimana Apabila Kita mendapatkan Undangan Perayaan Ulang tahun Ustad Baik Saudara sekalian Mau diulang tahunin Tidak diulang tahunin Diperingatin Tidak diperingatin Mau di ucapkan selamat Tidak di ucapkan selamat Tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Dan tidak ada Apapun manfaat Untuk akhiratnya Coba aja lihat Ketika kita Katakanlah Bulan apa Ulang tahun Sudahlah Biasa saja Tidak perlu digesat-besarkan Tidak perlu diperingati Tidak perlu diingatkan Sudah Kayak hari biasa saja lah Itulah yang terjadi Dengan Rasul Dengan para sahabat Tidak ada mengenang Apapun Tapi Ustad Kadang-kadang Kita mengenang Suami ngomong Istriku Kamu sekarang Usianya sudah sekian Berarti sudah Tambah umur Berarti sudah Jatahnya berkurang Yuk kita tingkatkan Nama libadah kita Boleh Sekedar mengingatkan Demikian Tidak ada perayaan Apapun Tidak ada ucapan Apapun Tapi semoga Barokah umurmu Sudah bertambah Berarti jatahmu berkurang Tidak ada masalah Mengingatkan siapa itu Halal Tidak ada masalah Tapi tidak perlu dengan Ucapan-ucapan tertentu Dan perayaan tertentu Karena memang Tidak ada dalilnya Dan tidak pernah dilakukan Para sahabat Bahkan oleh orang tercinta Nabi Muhammad Bagaimana jika menghadiri undangan Undangan acara itu Yang harusnya dihadiri Karena undangan itu Tidak undangan yang wajib dihadiri Yang wajib dihadiri adalah Undangan walimah Walimah itu Walimah nikah Itu yang wajib Atau undangan-undangan Yang sifatnya adalah Umum Dan undangan itu Tidak menyalahi dalil Tidak menyalahi aturan Silahkan Anda hadiri Contoh ada orang pindah rumah Kemudian mengundang kita Memperkenalkan diri Diajakan tausia Hajian Hadir Silahkan Ada orang menghitankan anaknya Meskipun di dalam hitanan Tidak perlu ada walimah Tapi sebagai rasa syukur Dia adakan kajian Isi kajiannya Bagaimana menasati Anak yang sudah mulai dewasa Hadir Silahkan Walimah seperti itu Mubah Tidak ada masalah Tapi kalau ada walimah Perayaan Ulang tahun Dan seterusnya Yang diperingatkan Maka perayaan itu Tidak perlu kita hadiri Karena tidak ada gunanya Sama sekali Yang mau hadir Silahkan Saya secara pribadi Tidak pernah mau hadir Dalam undangan yang seperti itu Dan tidak pernah ada Ucapan apapun Di hari-hari itu Tidak pernah saling hadiah Khusus pada ulang Tidak Tidak usah Sama saja hari kita Karena yang penting Allah bertanya nanti Umurmu Untuk apa Kamu habiskan Tidak akan ditanya Kamu ulang taunya Berapa kali Waktu ulang tahun Perayaannya apa Ucapannya bagaimana Tidak Justru pertanyaannya Kenapa Kamu mengadakan Perayaan Yang tidak pernah ada Contoh dari rosul Demikian Wallahu'aklam Baik Pak Ustad Pertanyaan Saya lanjutkan Pertanyaan berikutnya Pak Ustad Pak Ustad Anak adalah Salah satu aset kita Sebagai orang muslim Karena doa dari Anak yang soleh Adalah yang terbaik Untuk orang tuanya Waktu yang kita Waktu yang kita Waktu yang kita Jalankan Salah satunya Yang penting adalah Mendidik anak Secara islami Bagaimana jika Ada saudara muslim kita Yang tidak bisa memiliki Anak Ustad Apakah mengadopsi Seorang anak Dicontohkan oleh islam Sehingga mungkin Ada kesempatan Bagi saudara kita Yang tidak dikaruniai Anak Untuk dapat Mendidik seorang Anak Dalam islam Baik Saudara sekalian Ketika ada Seseorang dikaruniai Anak Kita yakini Itu dari Allah Ketika seseorang Dikasih anak Keturunan laki-laki Semua Itu dari Allah Ada yang anaknya Perempuan Semua Itu dari Allah Ada yang laki-laki Dan perempuan Itu juga dari Allah Ada pula yang Tidak punya anak Itu pun ketetapan Allah Yakini dulu itu Suratnya Coba lihat Surat Ashura Surat 42 Ayat 49 Dan ayat 50 Milik Allah Kepunyian Allah Semua kekuasaan Kerajaan Yang di langit Maupun yang di bumi Allah menciptakan Siapapun Yang Allah kehendaki Terkadang Allah Hanya memberikan Anak perempuan Saja Siapa yang Allah kehendaki Terkadang ada Allah memberikan Keturunan Anak laki-laki Saja Siapa yang Allah kehendaki Di ayat 50 Atau terkadang Allah memberikan Keturunan Kepada seseorang Ada anak laki-laki Ada anak perempuan Ada laki-lakinya Ada perempuan Komplik Dan Allah pula Yang menyebabkan Seseorang Tidak punya Anak Mandul Allah itu Maha mengetahui Dan Maha kuasa Jadi Yang mandul Nggak usah kecewa Ini ketetapan Allah Pertanyaannya tadi Apakah kemudian Boleh seseorang Mengadopsi anak Lalu dididik Dengan anak-anak Yang baik Supaya menjadi Soleh Boleh Halal Nggak ada masalah Sepanjang ketika Dia mengadopsi Anak Jangan pernah Anak Adopsi Itu dianggap Anak kandung Dijadikan Anak kandung Sehingga kemudian Diberi nama dengan Bin kita Itu yang tidak boleh Kenapa? Nanti akan Merubah Mahrum Kalau sudah Dikatakan Bin kita Seakan-akan itu Mahrum kita Anak perempuan Kita peluk Padahal dia bukan Punya hubungan darah Haram Belum lagi nanti Warisnya Dan seterusnya Maka sepanjang Aturan Mengadopsi Sesuai hukum Allah Halal dalam Lalu bagaimana Kalau kita didik Secara baik Apakah nanti Anak ini juga Akan menjadi aset Untuk orang tua Anak angkatnya? Iya Sama saja Allah tidak membedakan Apakah itu Anak angkat Apakah itu Bukan anak angkat Yang penting Kita didik Mereka dengan Cara yang baik Bukankah ketika Kita menunjukkan Suatu kebaikan Orang yang kita Didik dengan kebaikan Akan berbuat kebaikan Orang yang pertama Kali memberitahu Akan mendapat Pahala Jadi orang tua Angkat Sepanjang dia mendidik Anak angkatnya Menjadi orang yang baik Maka kebaikan Anak angkatnya Pahalanya mengalir Kepada orang tua Angkatnya Coba Ukti buka Di kitab Buluhul Maram Hadisnya Nomor hadis 1612 12 Bismillahirrahmanirrahim Sedangkan dalam Riwayat At-Tirmizi Dari Hadis Abu Hurairah Sama seperti itu Namun di akhirnya Ada kata-kata Dan Tambahkanlah Ilmu Kepadaku Buluhul Maram Ya Nomor hadis Seribu Ribu 512 Dari Ibnu Mas'ud Dia berkata Rasulullah Bersabda Barang siapa Menunjukkan seseorang Kepada kebaikan Maka ia akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala orang Yang mengerjakannya Subhanallah Mendella Ala Khairan Falahu Azimis La Fa'ili Contoh Ada orang Yang tidak punya Anak Mendidik Anak-anaknya Yang yatim Yang punya Orang Atau tidak Yang penting Menjadi Anak didik Lalu Dijaga Dipelihara Sampai dewasa Nanti Anak-anak Itu Akan Menolongnya Menuju Surga Karena Semua Perbuatan Baiknya Itu Mengalir Kepada Anak Si anak Berbuat Baik Pahalanya Mengalir Untuk Orang Tua Asuk Ini Dia Habis Lebih Tegas Lagi Umu Ukti Baca Di Sahih Musim Nomor Dib 2259 Ukti Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Katanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Seraya Beliau Menggenggamkan Jari-jarinya Subhanallah Gak ada bedanya Meskipun itu bukan Anak kandung Apalagi Cari Anak-anak yatim Yang gak punya Orang tua Kita Ambil Kita Adopsi Kita Didik Seperti Anak kita Rasul Mengatakan Aku Dengannya Seperti Ini Maksudnya Apa Orang Yang Memelihara Anak Orang Lain Dengan Ikhlas Itu Akan Menyebabkan Orang Itu Masuk Surga Bersama Rasul Seperti Ini Berdampingan Dengan Rasul Rasul Mendepetkan Antara Ibu Jari Dengan Jari Telunjuk Dengan Jari Tengah Maksudnya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Menyertainya Kita Bersama Mereka Terkadang Rasul Mengepal Menggegam Ini Bersatu Dengan Rasul Jadi Meskipun Itu bukan Anak Kita Sepanjang Kita Didik Dengan Cara Yang Baik Insya Allah Bahkan Anak Kita Tapi Kita Enggak Didik Mencelakakan Kita Demikian Bersabarlah Kepada Saudaraku Yang Diuji oleh Allah Tidak Punya Keturunan Insya Allah Dengan Apapun Allah Bisa Memberikan Kepada Kita Kebaikan Demikian Wallah Pertanyaan Berikutnya Izin Bertanya Apakah Jika Kita Berdoa Untuk Mendoakan Orang Lain Untuk Dipanjangkan Umur Itu Baik Jika Dikaitkan Dengan Quran Surat 36 Ayat 68 Kalau Kita Merujuk Surat Iyassin Surat 36 Ayat 68 Itu Tidak Baik Doa Panjang Umur Apa Kata Allah Apabila Ada Manusia Dipanjangkan Umurnya Kata Allah Kami Akan Kembalikan Dia Seperti Ketika Pertama Kali Diciptakan Apa Kamu Tidak Pakai Akal Kan Begitu Ayatnya Ida Nu Amir Hujika Kami Panjangkan Umurnu Nunak Is Huj Akal Aku Akan Kembalikan Kamu Seperti Pertama Kali Diciptakan Kalau Kamu Panjang Umur Kamu Kaya Bayi Lagi Lemah Gak Berdaya Satu Yang Kedua Lihat Surat 16 Ayat 70 Apa Risikonya Orang-orang Yang Panjang Umur Sesuatu Yang Tadinya Anda Tahu Ilmunya Dicabut Oleh Allah Sehingga Kamu Tidak Tahu Lagi Sesuatu Yang Pernah Kamu Ketahui Pikun Mau Anda Pikun Maka Untuk Apa Kita Doa Panjang Umur Rasulullah Tidak Doa Panjang Umur Umur Kita Sudah Ditetapkan Wallahu Kholakokum Summa Yata Waffakum Allah Yang Menciptakan Kamu Allah Yang Mematikan Kamu Ada Di Antara Kamu Yang Dipanjangkan Umurnya Sehingga Orang Yang Panjang Umur Itu Tidak Mengetahui Lagi Apa Yang Dulu Pernah Diketahui Pikun Udah Pikun Gak Tahu Apa-apa Lemah Kayak Bayi Kan Yusah Ini Maka Untuk Apa Kita Berdoa Panjang Umur Umur Kita Gak Usah Didoa Doain Panjang Umur Pendek Umur Gak Bisa Nambah Gak Bisa Berkurang Umur Manusia Itu Sudah Pasti Tepat Coba Lihat Surah 35 Surah 35 Ayat Kesebelas Allah Berfirman Wallahu Khalaq Kuk Mintu Rob Allah Yang Menciptakan Berasal Dari Tanah Summa Min Nutfah Kemudian Dari Sperma Summa Kemudian Allah Jadikan Kamu Berpasang Pasangan Tidak Ada Seorang Wanita Yang Hamil Atau Tidak Pula Ada Seorang Wanita Yang Melahirkan Kecuali Atas Sepengetahuan Ilmu Allah Bapak Ibu Tolong Perhatikan Ujung Ayatnya Tidak Tidak Ada Orang Yang Umurnya Dipanjangkan Jadi Tambah Panjang Tidak Ada Orang Yang Umurnya Dikurangi Jadi Tambah Pendek Umur Manusia Sudah Ditetapkan Allah Di kitab Lohil Mahfud Untuk Apa Kita Doa Panjang Umur Semoga Panjang Umur Untuk Apa Rasul Ketika Didoakan Panjang Umur Dia Tidak Mau Subhanallah Untuk Apa Kita Berdoa Panjang Umur Saudara Sekalian Tidak Gunanya Umur Kita Sudah Pasti Tidak Bisa Ditambah Tidak 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 Bikin Susah Anak Anak Iya Kalau Anaknya Relak Kalau Anaknya Ridho Kalau Anaknya Sabar Kalau Tidak Maka Yang Terbaik Doa Rasulullah Bukan Minta Panjang Umur Coba Diperhatikan Huluhul Marong Nomor Hadis 344 Apa Doa Rasulullah Sallallahu Mungkin 43 Barangkali Maaf Huluhul Marong 343 Dari Setelah Dari saat Saat bin Nabi Wakos Dari saat Bin Nabi Wakos Bawasannya Rasulullah Berlindung Dari Beberapa Hal Di Setiap Selesai Sholat Yaitu Dengan Mengucapkan Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Dari Sifat Bahil Aku Berlindung Kepadamu Dari Sikap Pengecut Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Kembalinya Diri Saya Kepada Umur Yang Hina Atau Lemah Di Usia Pikun Seperti Di Waktu Kecil Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Fitnah Dunia Serta Aku Berlindung Kepadamu Dari Azab Kubur Ini Yang Doa Rasulullah Gak Pernah Ditinggalkan Gak Pernah Dia Meninggalkan Ini A'udhu Bikaminal Kufan Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Sifat Pelit Bahil Wa A'udhu Bikaminal Juban Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Sifat Pengecut Wa A'udhu Bikaminal Uradda Ila Arzalil Umur Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Agar Usiaku Nanti Apabila Sampai Tua Jangan Sampai Pikun Yang Kemudian Menyusahkan Bailang Pikiran Kembali Seperti Bayi Lagi Wa A'udhu Bikaminal Fitatil Mahya Wal Mamat Dan Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Fitat Kehidupan Dan Kematian Wa A'udhu Bikaminal Zabil Qobar Aku Berlindung Dari Adab Kubur Maka Rasul Pernah Didoakan Oleh Istrinya Panjang Umur Rasul Menolak Maka Sejak Saat Itu Istrinya Rasul Ngapain Kita Pengen Nambah Hadisnya Sahih Muslim Nomor Hadis 2286 2286 Silahkan Baca Baik Dari Abdullah Radiyallahu Anhu Katanya Pada Suatu Waktu Umu Habibah Istri Nabi Sallallahu Wala Sallam Mendoa Wahai Allah Panjakanlah Usiaku Bersama Sama Dengan Suamiku Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam Dan Dengan Bapaku Abu Sufyan Dan Dengan Saudaraku Muawiyah Maka Bersabda Nabi Sallallahu Wala Wala Sallam Engkau Memohon Ajan Sudah Pasti Atau Tak Dapat Diubah Memohon Jumlah Hari Yang Sudah Tidak Ditetapkan Hitungannya Serta Rezeki Yang Sudah Dibagi-bagi Yang Tak Dapat Disegerahkan Sebelum Tiba Waktunya Dan Tak Dapat Diundur Sedikit Juapun Dari Waktu Yang Telah Ditetapkan Semula Seandainya Engkau Memohon Kepada Allah Ta'ala Perlindungan Dari Siksa Naraka Atau Dari Siksa Kubur Itu Lebih Baik Dan Lebih Bagus Setelah Itu Isinya Rasul Tidak Perah Doa Panjang Umur Untuk Apa Sudah Sekalian Tidak Ada Gunanya Panjang Umur Yang Paling Penting Sudahlah Umur Kita Tidak Bisa Kurang Sudah Pasti Pas Yang Penting Bagaimana Kita Menghabiskan Umur Kita Untuk Kebaikan Lebih Baik Dan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Tidak Pernah Meninggalkan Dikir Pagi Petang Pasti Hapal Doa Ini Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Sifat Malas Dan Dari Keburukan Di Hari Tua Allah Kasih Umur Kita Berapa Terserah Allah Yang Atur Yang Penting Jangan Sampai Ada Keburukan Di Hari Tua Jangan Sampai Kita Pikul Di Hari Tua Jangan Sampai Kita Lemah Kayak Bayi Lagi Di Hari Tua Itu Yang Paling Utama Demikian Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Pak Ustaz Izin Bertanya Jika Selama Hidup Ada Saudara Yang Mengikuti Ustaz Di Daerahnya Yang Menurut Kami Tidak Sunah Dan Banyak Yang Ditambahkan Atau Bidah Terkadang Kami Ingatkan Tetapi Sudah Terlalu Lama Saudara Kami Tersebut Mengikuti Ustaz Tersebut Dan Turunan Ustaz Bagaimana 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 Pak Ustaz Apakah Umur Saudara Kami Menjadi Sia-sia Karena Ajaran Yang Mungkin Kurang Tepat Saya Tidak Berani Mengatakan Umur Kita Sia-sia Saya Hanya Bisa Menjawab Wallahu Allah Yang Menentukan Itulah Itulah Kalau Orang Tidak Belajar Ilmu Agama Hanya Ikut Ikutan Nanti Dia Salah Diikuti Terus Dan Sudah Kadung Bertahun Tahun Akhirnya Ikut Melekat Padahal Yang Diamalkan Belum Tentu Benar Apakah Nanti Sia-sia Atau Tidak Tapi Yang Jelas Orang Beramal Tidak Sesuai Dengan Amalan Rasul Tertolak Sia-sianya Karena Tertolak Tentang Pentingnya Kita Belajar Insya Allah Di pertanyaan Yang kedua Di pertemuan Yang akan Datang Kita Bahas Ilmumu Kamu Manfaatkan Untuk Apa Anda Tidak Punya Ilmu Bagaimana Memanfaatkan Punya Ilmu Tidak Dimanfaat Tidak 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 Pentingnya Kita Berilmu Kenapa Karena Kalau Kita Tidak Punya Ilmu Ada Amal Amal Yang Tidak Dicontohkan Rasul Dianggap Baik Dikerjakan Bahkan Subhanallah Saya Mendapat Kiriman Dari Jamaah Bertanya Kepada Saya Ustadz Ini Bener Apa Enggak Ada Kiriman Instagram Seorang Ustadz Ceramah Para Jamaah Sekalian Taukah Keutamaan Sholat Awabin Apa Itu Sholat Awabin Sholat Awabin Adalah Sholat Sunnah Setelah Maghrib Sebelum Isa Empat Rokaat Minimal Atau Nem Rokaat Siapa Yang Melaksanakannya Sekali Empat Rokaat Setelah Sholat Mahri Sebelum Sholat Isa Maka Dapat Pahala Seperti Orang Puasa Dan Orang Sholat Malam Selama 12 Tahun Kalau Kamu Lakukan Dua Kali Berarti Seperti Orang Melaksanakan Puasa Dan Sholat Malam Selama 24 Tahun Kalau Kamu Melakukan 10 Kali Seperti Sholat Sunnah Malam Sholat Malam Dan Puasa Selama 120 Tahun Wah Siapa Yang Tidak Pengen Ini Hadis Maudu Palsu Tapi Beredar Barakali Ada Jamaah Yang Mengdaatkan Sholat Awabin Hadis Maudu Palsu Sedangkan Yang dimaksud Anak Rasul Sholat Awabin Bukan Itu Bukan Ba' Damarif Sampai Isa Bukan Yang Ada Ba' Damarif Cuma Dua Rokat Ba' Dia Maghrib Inilah Hadis Palsu Cirinya Bayangkan Hanya Sholat Empat Rokat Setelah Maghrib Seperti Orang Puasa Dan Sholat Malam Selama 12 Tahun Aneh Kalimatnya Sudah Aneh Tapi Orang Yang Gak Paham Wih Komentannya Semua Terima kasih Kami Akan Mengamalkan Karena Gak Ngerti Ilmunya Pentingnya Kita Belajar Ilmu Intinya Segala Sesuatu Yang Gak Pernah Dicontohkan Rasul Diperbuat Rasul Anda Berbuat Itu Bidah Namanya Tertolak Anda Berbuat Capek Capek Gak Dapat Apa-apa Bukti Baca Sahih Muslim 1700 Dan 1701 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dari Aisyah Radiallahu Anha Katanya Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Bersabda Siapa Yang Mengada Ngada Urusan Agama Kami Yang Kami Tidak Pernah Mengadakannya Maka Hal Itu Ditolak Selanjutnya Dari Aisyah Radiallahu Anha Kata Rasul Sallallahu Walaikumsalam Bersabda Siapa Yang Mengamalkan Suatu Amal Atau Ibadah Yang Tidak Pernah Kami Lakukan Maka Amalnya Itu Ditolak Amal Amalnya Sia Sia Tentang Umurnya Allah Nanti Yang Minta Tanggung Jawab Untuk Apa Umur Kamu Habiskan Apakah Hanya Untuk Amal Yang Sia Sia Yang Ini Tertolak Tapi Kalau Amal Yang Tidak Bita Tentu Saja Tidak Tertolak Nanti Allah Yang Tau Lebih Banyak Mana Yang Anda Amalkan Patokan Bagi Kita Dengan Ilmu Siapa Yang Mengada Adakan Suatu Amalan Yang Tidak Pernah Contohnya Dari Diri Kami Maka Tertolak Siapa Yang Beramal Suatu Amal Ibadah Yang Amal Ibadah Itu Tidak Pernah Ada Contohnya Dari Kami Tertolak Tapi Banyak Umat Islam Di Indonesia Bahkan Maaf Para Kiai Dan Para Ustadi Mengatakan Dikit Dikit Tertolak Dikit Dikit Bita Yang Penting Bita Hasanah Silahkan Anda Beramal Tidak 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 Selamat Karena Itu Pesan Rasul Kepada Kita Hadis Nomor 2170 Safek Muslim Bismillahirrahmanirrahim Dari Abu Hurayrah Radiallahu Anhu katanya Dia mendengar Rasulullah Salallahu wa salam bersabda Apa yang telah kularang Kamu mengerjakannya hentikanlah Dan apa yang kuperintahkan Kamu mengerjakannya Lakukanlah sehabis dayamu Sesungguhnya umat yang sebelum Kamu binasa karena mereka Banyak tanya dan banyak debat Terhadap Nabi-Nabi mereka Tidakkah ini sebuah Peringatan yang sangat tegas Apa yang aku tidak pernah perintahkan Dan telah aku larang Kan kata Rasul Bita itu gak pernah diperintahkan Dan dilarang dikerjakan Tinggalkan Apa yang kami perintahkan Kamu menjalankannya Itu yang kamu kerjakan Sekuat tenaga kamu Kenapa? Fa'inna ahlaka Itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing Wallahu'aklam Demikian Baik Pak Ustadz Pertanyaan berikutnya Ada dua pertanyaan yang Mungkin bisa saya gabungkan Saya izin gabungkan Bismillah Pertanyaan pertama Pak Ustadz Benarkah doa itu dapat merubah takdir Bukankah takdir sudah tercatat Di lawful mahfuz Tolong penjelasan Yang kedua Pak Ustadz Pak Ustadz Jika umur sudah ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa'ala Di lawful mahfuz Berarti bentuk amalan apapun Tidak ada yang berguna ya Ustadz Untuk memanjangkan umur Seperti katanya Banyak silaturahmi Artinya panjang umur Baik Betulkah silaturahmi Memanjangkan umur Nanti kita akan lihat Dan saya akan tunjukkan Dalinnya hadisnya Saudara sekalian Betul tadi dikatakan Umur kita sudah ditetapkan Tidak bisa dipanjangkan Tidak bisa dienekan Berarti semua amalan apapun Tidak bisa menambah umur Iya Termasuk silaturahim Iya Tapi Ustadz katanya Doa bisa merubah takdir Siapa yang bilang Mana dalilnya Tidak ada hadis yang mengatakan Doa bisa merubah takdir Tidak Tapi doa itu perintah Allah Supaya Allah bisa kabulkan Kitanya ikut aturan Allah Tapi bukan berarti dengan doa Bisa dirubah takdir kita Bukan Katakanlah dengan doa Kemudian Allah takdirkan lain Itu pun sudah bagian Daripada takdir Doa itu sendiri takdir Kita disuruh berdoa Contoh Kalau ada orang mengatakan Doa itu bisa merubah takdir Contohnya begini Padahal ini maaf Tidak pernah ada keterangan dari Rasul Ada seseorang Berdoa Berdoa Ya Allah Aku sedang bisnis Ya Allah Jangan sampai bisnisku bangkut Ya Allah Modalku gede Ya Allah Aku sedang berusaha Dengan seseorang Ya Allah Berikan keuntungan Dari modal ini Ya Allah Berikan kemudahan Berikan 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 berdoa Kemudian dia sukses Lalu dia ngomong Saya telah sukses Doa saya merubah takdir saya Loh kenapa Karena saya berdoa Usaha saya Jangan sampai bangkrut Allah sukses Berarti doa saya Merubah takdir Kalau saya Kalau saya gak berdoa Maka saya akan bangkrut Dari mana Anda bisa ngomong itu Yakin Anda berdoa Dikabulkan atau tidak Urusan Allah Dan apa yang dikabulkan Berarti bukan Merubah takdir kita Ada pun kita Usaha Bukan merubah takdir Tapi merubah Keadaan Yang memang Kita harus Rubah Contoh Anda pengen kaya Kerja Usaha Anda akan kaya Apakah dengan doa Minta kaya Merubah takdir Anda Kalau Anda gak doa kaya Anda miskin Gara-gara Anda berdoa Jadi kaya Keliru Pemahaman itu Berdoa itu Perintah Usaha itu Diperintah Ada pun ketika Kita berusaha Dan berdoa Kemudian sukses Memang itu Takdir Allah Melalui usaha Anda Anda sukses Kalau Anda gak usaha Anda gak sukses Itu pun sudah Takdir Allah Takdir itu gak bisa Diopekatik Takdir itu Sudah tetapkan Sejak Lima puluh ribu Tahun Sebelum Allah Mewujudkan kita Ya sudah Gak bisa berubah Bukti Lihat Dua ribu Dua ratus Tujuh puluh Tujuh Ada yang bisa Merubah takdir Allah Yang Allah Sudah tetapkan Lima puluh ribu Tahun Sebelum Allah Ciptakan Langit dan Bumi Dari Abdullah Bin Amru Bin As Radian Luan Katanya Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Salam Bersabda Allah Ta'ala Telah menetapkan Segala ketetapan Atau takdir Bagi seluruh Makhluk Lima puluh ribu Tahun Sebelum Diciptakannya Langit dan Bumi Dan ketika itu Arsi Allah Ta'ala Berada di atas air Ibu Bapak Seluruh Makhluk Sudah ditetapkan Takdirnya Doa Doa itu Bagian dari Takdir Apapun yang Allah Tetapkan Setelah kita Doa Bukan Merubah takdir Kita Sebelumnya Tidak Tapi Allah Perintah kita Berdoa Berusaha Adapun hasil Akhir Bukan merubah Takdir kita Itu memang Sudah menjadi Ketentuhan Allah Kalau saya Nggak berdoa Saya miskin Karena saya berdoa Jadi saya kaya Berarti doa saya Merubah takdir saya Nggak benar Pemahaman seperti itu Begitu Jadi kita harus Pahami dulu itu Bahwa takdir Urusan Allah Dan ini sudah menjadi Ketetapan Allah Doa Perintah Allah Apakah dikabulkan Atau tidak Itu pun Dukan menjadi Urusan kita Kembali bahwa Itu pun Urusan Allah Pertanyaan kedua Tadi menarik Ustaz Kalau begitu Nggak ada amalan Yang bisa memanjangkan umur Karena umur kita Sudah ditetapkan Nggak tambah panjang Nggak teman Betul Nggak ada amal apapun Tapi silaturahim Katanya memanjangkan umur Baik Kita jelaskan pula Dengan dalil Uhti Buka buluhul maram Nomor hadis 1500 Betulkah Silaturahim Memanjangkan umur Silahkan buka Bismillah Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah Bersabda Barang siapa Yang ingin Dilapangkan rizkinya Dan dipanjangkan umurnya Maka sambunglah Tali silaturahim Baik Saya akan urekan Maknah disini Coba Bapak Ibu Tolong perhatikan Bahasa Arab Tolong perhatikan Men ahabba Barang siapa Yang suka Yang ingin Ayubesapo Risto Dilapangkan Dilapangkan Diluaskan Rizkinya Jadi dia Pengen Rizkinya Dilapangkan Wa'awyun Sa'a Fi Asarihi Dan dipanjangkan Urusannya Fal Yasil Rahimah Hendaklah Menyambung Silaturahim Disitu Rasul Tidak menggunakan Kalimat Wa'awyun Sa'alahu Fi Umurihi Coba perhatikan Kalau Wa'awyun Sa'alahu Fi Umurihi Dan ingin Dipanjangkan Umurnya Tapi Asarihi Urusannya Urusan Panjang Urusan Itu maksudnya Apa? Begini Bedakan umur Dengan asar Orang Yang umurnya Panjang Dipanjangkan Gara-gara Silaturahim Nanti ada orang Ngomong begini Maaf Ini dua orang Kakek-kakek nih Dua orang Kakek-kakek Masih hidup Umurnya 90 tahun Dua kakek Ini apa? Rajin Silaturahim Lalu cerita Sama Cucunya Cuk Tau gak Rahasianya Kenapa kakek ini Umurnya sampai 90 tahun lebih Nih Temen kakek ini Juga 97 Kakeknya udah 98 Tau gak Kenapa kakek ini Panjang umur Temen-temen kakek Umur 70 80 tahun Udah pada mati Kenapa? Karena kakek ini Biasa Silaturahim Makanya umurnya Jadi nambah Kalau kakek Enggak silaturahim Umurnya mungkin Enggak bakal 90 tahun lebih Mungkin 80 tahun Sudah mati Kalau ada orang Ngomong seperti itu Keliru Itu salah paham Memang Anda Allah sudah takdirkan Umurnya 97 tahun Yang ini umurnya 98 tahun Bukan karena Ada Silaturahim Tapi silaturahim Itu memanjangkan Urusan Orang yang biasa Silaturahim Rizkinya dimudahkan Karena dengan silaturahim Ada susah Anda bisa dapat Bantuan dari orang Anda punya masalah Anda bisa sharing Dengan seseorang Anda dalam keadaan bahagia Bisa sama-sama Berbagi dengan seseorang Sehingga urusannya Lebih mudah Dan lapang Bukan berarti Dengan silaturahim Rizkinya pasti nambah Dan Umurnya Nambah Maaf Rasul Orang yang paling Bagus Silaturahimnya Nggak ada yang bisa Mengalahkan Bahkan diputus oleh Keluarganya Di sini Dihina Nggak pernah memutus Silaturahim Umurnya berapa? 63 Umurnya cuma 63 Abu Bakar Siapa sahabat yang Paling baik Silaturahimnya Yang dari awal Telah masuk Islam Yang nggak pernah Kufur 63 Umar bin Khotob Sempat kafir Tapi kemudian Masuk Islam Dan luar biasa Silaturahimnya 63 Usman bin Afan Lebih mudah Ali bin Abi Talib Lebih mudah Jadi jangan pernah Mengaitkan Kalau saya Silaturahim Umur saya Jadi nambah Bukan itu Maksudnya Umur saya Jadi lapang Urusannya Dimudahkan Umurnya Tetap Tapi dalam Urusan Hablu Minanas Jadi lebih baik Seakan-akan Orang itu Umurnya Jadi terasa Panjang Dan panjang Meskipun Sudah mati Namanya Tetap Harum Dikenang Itu yang Dimaksud Panjang umur Bukan nambah Yang harusnya 60 Jadi 70 70 Jadi 72 Nggak ada Pemahaman yang Seperti itu Sudah sekalian Ada pun Silaturahim sendiri Di Perintah Siapa yang Perintah Allah Dimana Ayatnya Salah satu Ayatnya Di surat An-Nisa Ayat 1 Di bagian Ujung Dari ayat Fattakullah Alladhi Tasa'alu Nabihi Wal-Arham Innallaha Kana'alaikum Rokiba Sesungguhnya Bertakwalah Kamu kepada Allah Dan sesungguhnya Dengan menyebut Nama Allah Dan sambunglah Silaturahim Hubungan Kekeluargaan Karena sesungguhnya Allah terhadap Kalian Rokiba Maha Mengawasi Jadi Perintah Silaturahim Bahkan Ancamanya Apa Yang suka Memutus Silaturahim Coba Ukti Lihat 1501 Dari Jabar Dari Jubair Bin Mut'ihim Dia berkata Rasulullah Bersabda Tidak masuk Surga Orang yang Memutuskan Yakni Tali Silaturahim Jadi Orang yang Suka Memutus Silaturahim Bukan Berarti Dengan Mutus Silaturahim Umurnya Pendek Dengan Silaturahim Umurnya Panjang Jadi Perlu Kita Pahami Dengan Cara Yang Benar Dalam Makna Sebuah Hadis Demikian Saudara Sekalian Sepertinya Pak Irfan Sudah Mendekati Waktu Maghrib Kita Harus Bersiap Untuk Melaksanakan Ibadah Salat Maghrib Saya rasa Kita Cukupkan Semoga Para Penanya Yang Belum Terjawab Sudah Cukup Mewakili Beberapa Pertanyaan Yang Tadi Insya Allah Semoga Allah Senantiasa Memberikan Kepada Kita Limpahan Rahmat Dan Barokah Allah Memberikan Kepada Kita Pertunjuknya Sehingga Kita Bisa Tetap Istiqamah Di Atas Iman Dan Kita Gunakan Umur Kita Sebaik Baiknya Untuk Bekal Insya Allah Kita Berjumpa Kembali Di Pertemuan Yang Lain Membahas Yang Kedua Ilmumu Untuk Apakah Kamu Amalkan Demikian Semoga Membawa Pemanfaat Dan Hikmah Mari Sama-sama Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wakatuhu Ilai Alhamdulillah Billahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah